Kali ini kita mau unboxing motherboard guys Ini motherboardnya dari Ashrock seri Fatality Gaming Gear Untuk tipenya X370 Gaming K4 Nah motherboard ini untuk AMD nih guys Karena soketnya AM4 Motherboard ini juga sudah support AMD Crossfire dan Nvidia SLE Nah ini guys, ini sudah support SSD juga guys Untuk NVMe yang dual M.2 Kemudian juga M.2 untuk yang Wi-Fi juga ada Ini juga support RGB LED guys Jadi bisa custom untuk LED nya sendiri Yang support dengan motherboard ini Nah ini guys, untuk memorinya ada 4 slot Itu sampai dengan DDR4 2933 Plus Untuk yang Rezen CPU Atau yang DDR4 2400M Harzard Yang A series APU Dan ini juga motherboardnya sudah ada VGA internal nih guys Ini AMD Radeon R7 atau R5 series graphic Kemudian ada HDMI 1 Untuk outputnya Untuk storage nya ada 6 SATA 3 1 Ultra M.2 Gen 3 X4 dan SATA 2 Ini untuk motherboardnya yang tipe ATX guys Oke kita langsung unboxing aja Nah ini buku manualnya segala macam Ini yang tadi guys Ini yang tadi guys, motherboardnya sudah support LED LED Dari ASRock itu sendiri Jadi bisa diatur warnanya macam-macam nih guys Oke kita lihat langsung motherboardnya Nah ini guys, motherboardnya guys Jadi ada 2 slot PC iExpress nya nih Yang sudah support Crossfire sama Nvidia SRI Ini untuk slot RAM nya ada 4 Untuk harddisk nya ada 6 slot nya Belakangnya ini biasa keyboard dan mouse Ini HDMI nya Ini USB 3.0 Ini output untuk suara Harddisk NVMe nya nih guys Di sini Untuk Wi-Fi nya ada di sini Jadi berdekatan Soalnya guys sudah support Sound Blaster Cinema 3 Jadi kayaknya ini suaranya Lebih baik pada motherboard biasa Ini untuk menandakan indikator nih guys Nanti kalau misalkan ada error di motherboardnya Atau apa kesalahan apa Sistem atau apa Nanti muncul ada kodenya di sini Nanti bisa dilihat di buku manualnya Atau di online Itu ada masalah apa Itu kenapa errornya Oke guys itu aja Unboxing motherboard dari ASRock ini Yang lainnya seperti biasa Ada buku manualnya segala macem Ada ini Ini untuk yang Nvidia SL ini guys Biar bisa dual TGA Yang lainnya juga Biasa ada baut-baut Kemudian juga ada kabel-kabel Buat harddisk Ini backpanelnya Ini yang bersih Buat casing Sama driver Garansi Oke guys itu aja Unboxing motherboard ASRock Fatality ini Sampai jumpa di video berikutnya guys 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 Sampai jumpa di video berikutnya guys